Salam jumpa para pecinta catur, jumpa lagi dengan saya Swaji dan kali ini akan kita lihat permainan menarik dari Geri Kasparov saat menghadapi Jerun Peket pada turnamen Hougoven Group A tanggal 23 Januari 1999. Dalam permainan ini Kasparov memainkan kudanya dengan baik yang akhirnya berhasil memaksa Peket menyerah. Bagaimana jalannya adu strategi dan taktik di papan? Mari kita simak partainya bersama. Geri Kasparov mengawali permainan dengan pion E4 dan Jerun Peket menyerah pion E5. Kuda F3, kuda F6. Sebuah pembukaan Petrov. Main lain dari posisi ini adalah kuda pukul pion E5. Sedang yang ingin bermain tenang bisa memilih mengembangkan kuda ke C3 untuk memperkuat pion pusat E4 yang ditekan kuda hitam. Namun putih memilih pion D4 langsung menciptakan ketegangan di pusat yang juga sering terlihat dalam permainan Grandmaster papan atas. kuda pukul pion E4, gajah D3 untuk menekan kuda yang menduduki peta pusat. Posisi ini juga dikenal dengan variasi serangan modern atau modern attack dan hitam melanjutkan permainan dengan pion D5. kuda pukul pion E5, kuda D7 untuk mengusir kuda yang menduduki peta pusat strategis. kuda pukul kuda D7, gajah pukul kuda D7. Posisi ini juga terjadi pada partanya Magnus Carlsen saat menghadapi Iani Ponyaji pada kejauhan dunia tanggal 5 Desember 2021 pada babak ke-8 yang kebetulan pertandingannya masih berlangsung saat ini. Yang mana Carlsen yang pegang putih memilih mengembangkan kuda ke D2 untuk mengusir kuda hitam yang menduduki peta pusat strategis. Dan kebetulan video ulasannya sudah saya upload. Namun di sini Kasparov memilih Rokade yang merupakan mainline dari posisi ini. Gajah D6, lalu putih mendolong pionnya ke C4 untuk menekan pion pusat D5. Pion C6, pion pukul pion D5, dan pion hitam pukul pion D5, menteri H5. Mengincar pion F7, H7, sekaligus menekan pion D5. Namun hitam mengabekan pion D5 yang ditekan menteri putih dan memilih Rokade. Setelah menteri pukul pion D5, gajah C6 menekan menteri sekaligus melindungi kuda E4. Walau hitam kalah sebuah pion, namun hitam juga mendapat kompensasi perwira-perwira kecilnya. Gajah dan kudanya menempati peta-peta aktif dan strategis. Menteri H5, pion G6, menteri H3, kuda G5. Untuk reposisi ke peta yang aman E6, dengan tewo tekan menteri. Menteri G4, kuda E6. Penempatan kuda ke peta yang stabil sekaligus menekan pion D4. Gajah H6, pengembangan gajah sekaligus menekan benteng hitam. Benteng E8, kuda C3. Sebenarnya, kuda hitam pukul kuda D4 langsung juga pilihan yang bagus, karena kuda ini akan beracun bagi menteri putih. Sebab bila menteri putih memukulnya, maka gajah pukul pion H2 sekat. Setelah raja pukul gajah atau menghindar ke H1, maka menteri putih akan jatuh. Namun di sini, hitam memilih melanjutkan permainan dengan gajah F4. Gajah pukul gajah F4. Menteri pukul pion D4. Garbuan terhadap dua gajah putih. Dan setelah putih mengamankan gajahnya ke E4, hitam mendorong pionnya ke F5. Garbuan terhadap gajah dan menteri. Menteri D1. Menteri pukul menteri D1. Benteng F pukul menteri D1. Pion pukul gajah E4. Setelah terjadi beberapa bertukraran, terlihat kuda hitam memberi ancaman terhadap gajah petak gelap. Maka putih mengamankan gajahnya ke E3, untuk memberi tekanan di sayap menteri. Setelah raja F7, putih mendorong pionnya ke B4, untuk menambah ruang dan mempersiapkan pertarungan di sayap menteri. Dengan adanya rencana pion putih maju ke B5, langkah penjagaan dengan pion ke A6, bagus untuk diambil. Dan berikutnya bisa mempertimbangkan mendorong pion ke G5. Untuk menciptakan kestabilan di sayap menteri. Namun hitam memilih pion B6, yang tentu pion-pion hitam ini juga rentan terhadap taktik gajah putih petak gelap. Pion A4, benteng E D8, pion H3, langkah propilektik untuk mencegah taktik sekat umat di baris belakang, benteng D3, benteng D C1. Kita lihat, kuda putih di C3 sedang mengincar pion lemah E4. Di sisi lain, kuda ini juga memantau petak E2. Oleh karena itu, reposisi kuda hitam ke D4, untuk memberi kontrol petak E2, dan B3, dengan potensi garbuan terhadap dua benteng, bagus untuk diambil sebagai counter attack. Bila gajah pukul kuda, maka pukul balik dengan benteng, akan memperkuat petak E4. Namun dalam permainan aslinya, hitam melangkah, raja E7, lalu putih mendorong pionnya ke B5, untuk menekan gajah yang melindungi pion E4. Setelah gajah mengindar ke B7, Kasparov mendorong pionnya ke A5, untuk menekan pion B6, dan berpotensi merobek lajur A. Setelah pion pukul pion A5, benteng pukul pion A5, kita lihat, ada tambahan tekanan, terhadap pion A7. Maka hitam mendorong pion ini ke A6. Pion pukul pion A6, benteng pukul pion A6. Karena benteng A6 dilindungi gajah B7, yang juga berbukas menjaga pion E4, maka putih memukul benteng A6. Setelah gajah pukul benteng A6, putih mengambil keuntungan pion dengan kuda pukul pion E4. Gajah B7, menekan kuda E4, namun putih mengambilkan ancaman ini dan memberi counter attack dengan gajah C5 sekat, agar kuda putih bisa memanfaatkan peta D6 atau F6. Setelah raja mengindar ke D8, kuda putih meloncat ke peta F6, untuk menekan pion H7. Lalu hitam mengamankan pion ini dengan mendorongnya ke H5. Menarik gajah ke peta E3, juga layak diambil agar benteng putih laluasa beraktifitas. Namun putih memilih menarik gajahnya ke B4. Benteng D4, menekan gajah B4, dan putih memberi counter attack dengan benteng E1. Balik menekan kuda E6. Lalu hitam mengamankan kuda ini dengan menarik gajahnya ke C8. Dan putih mengamankan gajahnya ke C3. Balik menekan benteng hitam. Benteng D3, gajah E5, gajah B7, gajah G3. Sebuah konsolidasi dengan pion untuk memperkuat sahab raja. Sekaligus memberi kesempatan benteng menekan kuda E6. Raja E7, kuda G8 skak. Di sini, counter attack dengan raja ke F7 juga layak dipilih. Namun hitam memilih raja D7. Kuda H6, memantau peta F7. Putih memang sedikit unggul karena punya kelebihan sebuah pion. Dan di sini hitam punya pilihan langga seperti mengamankan kuda ke G5 atau reposisi penteng ke D2 untuk memantau baris 2. Namun dalam permainan aslinya hitam melangkah, gajah C6. Sebuah penempatan gajah ke petak yang lemah. Dan Kasparov dengan cermat menangkap peluang ini. Namun sebelumnya saya beri kesempatan kepada para pecinta catur untuk menepak langgah terbaik putih yang dalam permainan aslinya memaksa hitam menyerah. Oke, bagi yang sudah ketemu jawaban, mari kita cocokkan dengan langkah Geri Kasparov yaitu kuda ke F7 dan hitam pun menyerah. Bagi yang ingin analisa lebih lanjut bisa tetap di sini. Kita lihat ada ancaman kuda ke E4 dengan potensi garpuan terhadap raja, gajah, penteng, dan pion G6. Bila raja menghindar ke E7 maka kuda E5 garpuan terhadap penteng, gajah, dan pion. Dan bila hitam melanggar benteng C3 untuk melindungi gajah, kuda pukul pion G6 skat. Raja F7 kuda E5 skat. Dan putih bisa mempertimbangkan pukul gajah. Unggul dua pion saya kira putih cukup mudah untuk merubahnya mencari kemenangan. Dan bila hitam melanjutkan dengan benteng D5 maka kuda E5 skat. Bila benteng pukul kuda maka hitam akan kalah kualitas dan sebuah pion. Dan bila raja ke C7 kuda pukul gajah C6 skat. Raja pukul kuda C6 benteng pukul kuda E6 skat. Tentu putih sangat unggul dan menang dengan mudah. Demikianlah para pecinta satur. Permainan yang menarik dari Gary Kasparov saat menghadapi jerun piket pada turnamen Hogeben Groups A tanggal 23 Januari 1999. Seperti biasa saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi para pecinta satur semuanya. Dan kita akan bertemu lagi dalam video lesan satur yang menarik lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.